Jaksa Penuntut Umum, JPU, menuntut Linda Pujia Stuti alias Anita dihukum selama 18 tahun penjara dalam kasus peredaran narkoba. Tuntutan itu dibacakan JPU dalam persidangan yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada Senin, 27 Maret 2023, siang. JPU beranggapan Linda bersalah karena ikut serta melakukan jual-beli narkotika jenis sabu. Menuntut menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Linda Pujia Stuti selama 18 tahun, ujar seorang JPU membacakan tuntutan dalam persidangan di PN Jakarta Barat, Senin, 27 Maret 2023. Dalam perkara ini, wanita yang akrab disapa Mami Linda dan mengaku jadi istri Teddy Minahasa itu juga dituntut membayar denda 2 miliar rupiah. Menjatuhkan pidana denda sebesar 2 miliar rupiah subsidi dari 6 bulan penjara, kata JPU. JPU menyimpulkan bahwa Linda terbukti melanggar pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika yungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Oleh sebab itu, JPU meminta agar Majelis Hakim menyatakan Linda Pujia Stuti alias Anita Cepu bersalah dalam putusan nanti. Menuntut, menyatakan terdakwa Linda Pujia Stuti telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika yungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sesuai dakwaan pertama kami. Ujar Jaksa Ujar Jaksa Ujar Jaksa Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!